Intro Kurang dari satu bulan, Piala Dunia akan diselenggarakan untuk pertama kalinya di negara Qatar. Sebanyak 32 tim terbaik telah terpilih untuk bermain di putaran final yang akan berlangsung mulai 20 November hingga 18 Desember 2022. Mendekati hari H, kemeriahan Piala Dunia 2022 jelas semakin terasa di berbagai belahan dunia. Sebagai tuan rumah, Qatar telah mempersiapkan segalanya hingga berbagai aturan dan merilis seragam keamanan khusus untuk event bersejarah ini. Dengan persiapan matang, jelas Qatar ingin Piala Dunia 2022 berjalan dengan sukses. Pasalnya, ini merupakan kali pertama negara Timur Tengah menyelenggarakan perhelatan besar sepak bola. Melansir dari Statista, Piala Dunia Qatar 2022 adalah piala dunia paling mahal sepanjang masa. Qatar telah menghabiskan 220 miliar dolar atau setara dengan 3.344 triliun rupiah. Piala Dunia Qatar mengalahkan piala dunia Rusia yang hanya menghabiskan uang sebesar 11,6 miliar USD dan Brazil dengan 15 miliar USD pada tahun 2014. Dari dana tersebut, biaya pembangunan stadion baru di Qatar hanya berkisar antara 6,5 hingga 10 miliar USD. Anggaran itu membengkak dari yang semula dianggarkan 4 miliar USD. Diketahui, sebagian besar pengeluaran adalah biaya infrastruktur yang merupakan bagian dari rencana pengembangan Qatar 2030. Pembangunan infrastruktur besar-besaran termasuk pembangunan pusat inovasi dengan hotel, jaringan metro yang canggih, stadion dan juga bandara. Dikutip dari BBC tahun 2017, Menteri Keuangan Qatar Ali Al-Emadi yang menjabat saat itu mengungkapkan negaranya menghabiskan hampir 500 juta USD atau setara dengan 7,7 triliun rupiah dalam seminggu untuk proyek infrastruktur. Ali Al-Emadi memperkirakan pengeluaran akan berlanjut pada tingkat itu selama 3 hingga 4 tahun karena stadion baru, jalan raya, jalur kereta api dan rumah sakit juga ikut dibangun. Diketahui, Qatar telah menyiapkan 8 stadion untuk perhelatan kali ini. 8 stadion itu berjarak kira-kira 1 jam perjalanan. Penyelenggara mengatakan, semua stadion dibangun dengan mempertimbangkan praktik lingkungan. Bahkan, semuanya mendapatkan 4 atau 5 bintang dari sistem penilaian keberlanjutan global atau GSAS. Kedelapan stadion tersebut akan ditenagai oleh panel surya dan memiliki sistem pendingin canggih termasuk AC luar ruangan di beberapa stadion. Menurut Euronews, sebanyak 1,5 juta fans sepak bola dari penjuru dunia akan datang ke Qatar pada November mendatang. Qatar meyakini, event spektakuler ini akan mendorong pariwisata serta mendongkrak perekonomian negara mereka. Nasir Al-Hatter, CEO of World Cup Qatar 2022 mengungkapkan, 12 tahun terakhir negaranya benar-benar sibuk dalam membangun ekonomi. Terlebih lagi, dengan adanya gelaran piala dunia. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino melihat Qatar sangat siap untuk menggelar piala dunia karena semua stadion sudah selesai dan infrastruktur seperti hotel dan jalan sudah dibangun. Menyandang status sebagai turnamen piala dunia termahal sepanjang sejarah, piala dunia Qatar juga menawarkan hadiah yang tak main-main untuk tim juara. Melansir dari FIFA, anggaran untuk hadiah piala dunia 2022 ini senilai 700 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10,4 triliun rupiah. Total hadiah ini hampir dua kali lipat lebih tinggi dari piala dunia 2018 lalu. Saat itu, FIFA menyediakan hadiah uang tunai sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,4 triliun rupiah. Hadiah uang itu akan dibagikan kepada semua tim peserta sejak awal keberhasilan mereka lolos keputaran final. Di awal, setiap tim akan mendapatkan 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 31,1 miliar rupiah untuk mempersiapkan diri jelang turnamen. Kemudian, masing-masing negara akan mendapatkan 10 juta USD untuk ambil bagian dalam babak penyisian grup. Setelah itu, semakin jauh tim maju dalam turnamen, semakin banyak uang yang akan mereka dapatkan. Setiap tim yang lolos ke babak 16 besar akan mendapatkan suntikan dana sebesar 12 juta USD atau setara dengan 179 miliar rupiah. Kemudian, di babak perempat final, 8 tim masing-masing akan mendapatkan uang sebesar 260 miliar rupiah. Dan di semifinal, uang yang didapatkan akan semakin naik di angka 25 juta USD atau sekitar 373 miliar rupiah. Untuk tim yang berhasil menempati posisi pertama, mereka akan mendapatkan hadiah sebesar 50 juta USD atau setara dengan 746 miliar rupiah. Sedangkan juara kedua akan mendapatkan 40 juta USD atau setara dengan 597 miliar rupiah. Untuk posisi ketiga, mereka akan mendapatkan 30 juta USD atau setara dengan 447 miliar rupiah. Jadi, jika dihitung secara keseluruhan, tim pemenang Piala Dunia 2022 akan mendapatkan hadiah total 62 juta USD atau setara dengan 925 miliar rupiah. Selain memberikan suntikan dana kepada tim peserta, FIFA juga memberikan kucuran dana kepada klub yang pemainnya berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Uang itu akan diserahkan kepada federasi masing-masing negara untuk kemudian didistribusikan kepada klub. Selain itu, para pemain setiap tim nasional juga akan dibayar untuk bermain di Piala Dunia. Namun, nominalnya tergantung dari federasi masing-masing. Biasanya, para federasi memberikan uang saku kepada pemain di babak menyisian. Kemudian, kucuran bonus tergantung pada seberapa jauh mereka melangkah di turnamen. Terima kasih telah menonton!